Ali Al-Kahom, anggota biropolitik Ansarallah Yaman, buka suara buntut agresi Amerika Serikat dan Inggris beberapa waktu lalu. Ali Al-Kahom menyebut bahwa agresi dengan target ibu kota Yaman dan beberapa gubernuran justru memicu perang terbuka melawan Yaman. Dikutip dari Alma Yadin pada 5 Februari, kabar itu diungkap Ali Al-Kahom dalam media X-nya pada 4 Februari kemarin. Ali berkomentar bahwa ini adalah perang terbuka dan mereka harus menanggung serangan dan tanggapan dari Yaman. Al-Kahom menegaskan bahwa Yaman lebih unggul ketimbang kedua negara tersebut. Lantaran Yaman memiliki kemampuan dan produksi pertahanan militer canggih yang memungkinkannya mempertahankan dan melindungi kedaulatan, kemerdekaan, dan keamanan Yaman. Ia menekankan di mana Yaman akan tetap mendukung Palestina dan Gaza sampai agresi Israel, Amerika, Inggris berhenti dan pengepungan terhadap Gaza dicabut. Al-Kahom mengeluarkan peringatan kepada musuh-musuh Yaman lainnya dengan menyatakan bahwa hari-hari selanjutnya akan penuh dengan kejutan bahkan jauh lebih besar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.